A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 4 rakat sebelum duhur dan 2 rakat sudah duhur sekarang tambah 2 rakat lagi dapat 2-2 hadisnya ada sholat qobliya asar tadi kan di 12 rakat tidak masuk asar ya qobliya asar ada 4 rakat kata Nabi SAW semoga Allah merahmati hamba yang rutin menjaga 4 rakat sebelum asar 2 boleh tapi kurang pahalanya jangan pelit-pelit dalam ibadat itu cuma 5 menit 5 menit sabar jangan tanya dulu sabar belum selesai sudah tadi 4 rakat sebelum asar ya hadisnya semoga Allah merahmati seorang hamba yang menjaga 4 rakat sebelum asar baik ada juga 2 rakat sebelum maghrib 2 rakat sebelum isya tadi kan yang kita sebutkan 12 rakat 2 rakat sesudah maghrib 2 rakat sesudah isya nah ini sebelumnya juga ada tapi tidak masuk di hadis tadi yang dapat istana di surga ya lain lagi nih ada 2 rakat sebelum maghrib 2 rakat sebelum isya namanya qobliya maghrib qobliya isya ini sesuai dengan hadis Nabi antara 2 azan azan dan ikhwamas selalu ada sholat 2 rakat baik bagaimana kalau saya mau nanti kita masuk ke tata cara sholat ya sekarang saya masih masuk ke jumlah-jumlah rakat dulu nanti tata cara tadi sudah ada yang bertanya kalau 4 rakat 1 kali salam atau 2 kali salam tentu abdolnya 2 kali salam 2 rakat salam tapi bolehkah saya sholat 4 rakat langsung? boleh gak masalah tapi tidak pakai tahiyyat pertama 1,2,3 berdiri 4 nya baru tahiyyat terakhir ini sama kalau kita kerjain sholat terawih sholat malam sholat buha ini semuanya boleh dikerjain 4 rakat tapi tidak pakai tahiyyat pertama 1,2,3 berdiri rakat keempatnya juga baru sahih tahiyyat sama juga sholat tahajud itu boleh dikerjakan 8 rakat langsung ya bisa 8 rakat langsung caranya bisa 8 rakat itu tidak pakai tahiyyat kecuali terakhir saja jadi berdiri 1,2,3,4,5,6,7 berdiri rakat ke-8 baru tahiyyat atau tahiyyat di rakat ke-4 nya tahiyyat pertama kemudian baru 4 rakat lagi tidak ada tahiyyat sampai tahiyyat terakhir ini pernah Nabi SAW kerjakan di sholat malam beliau biasanya orang kalau tidak mau putus bacaannya ibu sudah tahu belum kalau sholat sunnah boleh pegang Quran boleh pegang Quran kalau sholat sunnah iya dibaca terus mau dipegang untuk apa? ibu-ibu ini ada-ada saja ya dibaca lah sebentar sabar jangan perlu banyak bertanya sekarang Quran-nya dibuka biasanya Quran kecil khusus sholat sunnah ya sholat wajib gak boleh kenapa? karena di sholat sunnah ini hukumnya berbeda sholat sunnah itu ibu bisa sholat berdiri bisa sholat duduk walaupun tidak ada uzurnya tapi pahalanya setengah emang begitu enak benar mau enak-enak baru nama Quran loh hadisnya begitu karena kata Nabi SAW sholat duduk itu setengah pahala orang berdiri gitu kan tapi boleh di sholat sunnah boleh misal ibu lagi sholat bakdia atau sholat witir ibu mau sambil duduk boleh tapi pahalanya kurang gitu kan kalau wajib gak boleh kecuali ada uzur kan kita bicara sunnah dia boleh nah ada juga hadis nabi yang ibu juga bisa membatalkan sholat sunnah tanpa sebab misalnya ibu lagi sholat bakdia isya udah saya mau sholat sebentar aja deh lagi sholat terus berhenti gak dosa karena sholat sunnah tapi wajib gak boleh ibu berhenti kecuali ada uzur ya oh teringat memang tidak ada udu oh belum masuk waktu ada tersingkap aurat lain tapi kalau gak gak boleh harus wajib di kerjaan sholat wajib sholat sunnah beda ada hadis nabi bunyi begini ibu seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya puasa sunnah kita boleh batalin boleh gak batalin puasa wajib mana boleh harus ada uzur sama dengan sholat wajib kan gitu nah beranjang daripada hadis seseorang pemilik sholat sunnahnya sebagian ulama mengatakan kalau orang ini rutin kerjakan sholat malam rutin kerjakan sholat duha memang sholat-sholat yang panjang rakaatnya kan 8 rakaat 8 rakaat duha sampai 12 rakaat nah ini kan tidak mungkin maksudnya bukan tidak mungkin sih kayaknya ganjil juga kalau tiap hari kita sholat bacanya inna ta'ina wal asri inna ta'ina wal asri yang ketawa tau diri ya jadi bacanya surah-surah yang panjang bisa mengkatam Al-Quran misal lagi sepi pegang Al-Quran baca dari Al-Baqarah pertama satu lembar gitu kan ditandai dan caranya kalau sudah ruku ditaruh di depan kita itu beranjak daripada hadis Bukhari kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya gitu kan umamah cucu beliau lagi digendong sampai Mbak Bukhari tulis khusus untuk boleh menggendong anak lagi sholat lagi digendong sama Nabi SAW baca biasa kemudian pada saat ruku anak cucunya ditaruh di depan beliau maka meletakkan sesuatu ini dibolehkan gitu kan Quran ini diletakkan di depan situ nanti kalau mau bangun kerakat kedua dipegang lagi sambil dipegang aja ditandain dengan tangan baru diletakkan tangan di dada sebentar nanti kita praktekin tata cara sholat yang benar Allahu alamin sudah benar-benar semua sholatnya atau enggak rata-rata saya praktekin orang bilang belum tahu baru tahu kalau begitu sholatnya sesuai dengan Nabi nanti insya Allah di penutupan bahasan akan ada tata caranya nanti baik jadi itu tata cara sholat sunnah ya kemudian ada sholat sunnah yang lain tentunya banyak sholat-sholat sunnah seperti sholat taubat ya sholat tasbih itu semua sholat-sholat sunnah ya sholat tahiyat masjid sholat sunnah wudu ya ini semuanya adil yang tidak ada itu hadisnya lemah sekali sholat hajat jadi sebenarnya itu sangat lemah itu kan yang ada istikhara sebenarnya istikhara sama hajat itu kalau kita lihat sama saja cuma istikhara yang benar hadisnya sahih istikhara itu jalan pintas minta petunjuk sama Allah itu jalan pintas kita cuma sholat beberapa hari kadang-kadang orang yang subhanallah diberikan taufik sama Allah dengan sekali sholat sudah dapat petunjuk hasilnya bisa mimpi bisa kecenderungan bisa juga berita yang sampai kepada kita positif atau negatif misalnya kita mau menikah sama seseorang ternyata setelah kita istikhara kita dapat informasi oh dia durhaka sama orang tuanya oh dia melakukan apa buruk lah itu berarti sudah jawaban istikhara jadi tidak selamanya harus mimpi atau ada kecenderungan positif mungkin informasi juga kita dengar dia mau umroh dia mau haji dan seterusnya lah ya ini semua termasuk gambaran-gambaran Allahumma aslih ri dini alladhi huwa ismatu amri Allahumma aslih ri dini alladhi huwa ismatu amri Allahumma aslih ri dini alladhi huwa ismatu amri Allahumma aslih ri dini Allahumma aslih ri dini Allahumma aslih ri dini aslih ri dani Allahumma aslih ri akhirati Terima kasih atas dukungan Anda.